Oke guys jadi gua udah kebalik lagi guys ya dan ini dia tampilan selesai guys ya Oke guys udah lagi nih gua gaming like channel video kali ini gua bakal bermain game minecraft lagi ya guys ya di video kali ini gua bakal mereview shaders lagi guys ya nih gua minta maaf kalau misalnya kontennya hari api lagi sering-sering shaders mula guys ya karena gua gua lagi emang diambang batas enggak ada ide gitu juga sedes lagi gitu bisa nah jadi disini gua bakal mereview shaders kuadratik ya bisa dibuat oleh siapa ya gua lupa kreditnya mungkin nanti gua bakal buat tulis jadi ini sedesnya gua dapet dari YouTube juga ya guys ya jadi dia nih enggak tahu buatan dia sendiri atau gimana cuman dia nyuruh gua buat nanti apa sih link download itu eh buat bukan nyuruh gua sih lebih baiknya buat nyuruh kalau misalnya kalian yang pada mau review ulang pakai linknya link download dia jangan pakai down link download kita gitu bisa jadi jangan dibuat link lagi gitu nah disini jadi nanti bakalan kemungkinan gua link download itu gua nggak ngasih link media fair atau apa tapi gua bakal ngasih linknya itu link video guys ya jadi gua bakal ngasih link video YouTube yang aslinya dan habis itu gua apa ya ya gua kasih link YouTube yang aslinya pokoknya jadinya gua nanti bakal ngasih link video YouTube nya dia aja dan kalian nanti downloadnya pakai link dia gitu yang di sini nama dia aja gitu jadi nanti kalau saya tanya linknya mana linknya mana linknya video guys ya jadi kalian nanti lihat di video dia aja gitu ya download Oke dan oke di sini gua belum aku sederhana ya langsung aja kita cobain ya sederhana Oke di sini gua udah di menu jadi gua aktifin terlebih dahulu sederhana ya guys ya di setting ya di sini gua nyalain dulu diri global resource dan ini dia bisa untuk seri yang kuadratik sederhana 2 sederhana for Minecraft bedrock dah bodo amat gue bedrock java edition dasken aja kali ya barangkali sabi dan di sini ditulis oleh moras grafik moras grafik di person 1.2.1b aktifin terlebih dahulu ini sudah aktif dan sekarang gue tes ini sebenarnya buat Minecraft bedrock gue juga bersadar loh tapi gue disini gua nggak pakai bedrock ya gue pakenya pocket edition ya dari sini langsung aja gua masuk ke dunia geja Oke guys jadi gua udah kebalik lagi guys ya dan ini dia tampilan segera saya gesek dan kalian bisa lihat ya Wow disini gua bentar guys gua ganti ke kamera per sound terlebih dahulu Oh guys jadi sini gua udah udah gua aktifin ya geser jangan ini dia sederhnya dari sini sederhnya gua nggak tahu rada beri bisa dibilang sederh berat atau enggak cuman yang pembuatnya bilang ini sederh ramah lah dia juga ngerecord pakai RAM 2GB dan disitu gua lihat kalau patah-patah ya jelas patah-patah nggak mungkin nggak patah-patah tapi fpsnya enggak maksudnya yang dibilang patah-patah nggak patah-patah sih maksudnya kalau ditanya dapat 60 fps nggak ya jelas ya dijawab enggak lah karena kan HP RAM 2GB bisa speknya kentang gitu cuman kalau buat dipakai main menurut gue masih lebih nyaman karena dapet fps start 25 lah 25 fps jadi kalau kalian misalnya HPnya kentang tapi berharap 60% jangan berharap lebih gitu gesa karena HPnya kentang gitu tapi sini gua kebetulan gua disini pakai speknya medium 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 ke atas lah bisa dibilang karena gua pakai Snapdragon 700 dan ini nyeram 6GB gesa dan disini untuk awannya apa ya awan bagus cuma disini masih ketimpa mawan minicrap ya guys ya jadi dia nggak ngerubah cuman ini kayak tampilan doang gitu kayak ibarat kata ini cuman tekstur doang si awannya nah kayaknya ketiban cuman awannya gerak ya guys kalau diperhatikan bergerak dan disini gua juga suka airnya bisa airnya juga ada berubah meskipun enggak ada kayak gelombang-gelombang masih kayak datar tapi gua suka karena airnya udah dirubah nggak pakai air original itu ya bisa dan disini kita lihat apakah pohon yang bergerak Wow pohonnya bergerak gesa pohonnya bergerak dan kalian bisa lihat ya bergerak gua suka sih kadang gua suka banget sama seder-seders yang bisa ngegerakin daun gitu ataupun kayak gimana gitu gua lebih berasa hidup gitu main micrapnya dan disini udah juga ya gesa cuman deh waktu itu bilang katanya di mode malem ada aurora juga ada auroranya juga cuman auroranya harus diaktifin coba bentar ini gua ke echo sunrise gua ke midnight terlebih dahulu guys ya midnight hmm nggak ada aurora ya cuman coba katanya bisa diaktifin cuman gua nggak tahu tuh cara ngeaktifinnya ini gimana dia bilang gua ngeliat gitu dia bilang diaktifin terlebih dahulu cuman di sini diaktif Oh ini dia kali ya di sini kali ya coba bentar guys ya bentar-bentar gua apa nanti eh cobalah gua coba dulu guys ya gua penasaran sama aurora mungkin disini harus diaktifin di mapnya kali ya guys ya di mapnya ya jadi disini gua ke pensil terlebih dahulu ke edit habis itu kereso spek disini bisa diaktifin aktif di beberpek enggak ada ya langsung kita gas kan coba enggak ada guys ya enggak ada guys ya tadi gua sempet back dulu guys ya gua sempet keluar itu jadi ngeaktifin sesuatu karena tadi gua aku di setting ngeliat di global diri sospek ada tiba-tiba ada mypeg gitu dan sedang udah gua aktifin kuadratik tapi enggak ada yang berubah gua pikir di sospek ditambah dengan menambahkan sospek ini di etons itu bakal ada aurora cuman katanya ada aurora gitu cuman di sini nyatanya belum ada guys ya nggak ada aurora gua nggak tahu nih tapi katanya harus diaktifin gitu guys ya cuman gua nggak tahu cara ngeaktifinnya gimana gimana guys ya di video nggak ada yang berubah mungkin dalak gapapalah mungkin kalau kali ya mungkin gua kurang tahu cuman kalau kalian emang misalnya pengen nyalain auroranya mungkin kalian bisa lihat videonya dia juga gimana cara ngeaktifin auroranya di sini gua langsung aja coba lagi ke cuman di sini untuk mode malam lumayan keren sih awannya menjadi gelap item habis itu tambah juga ada bintang-bintang ngekisnya cuman di sini gua mau apa lebih fokus ke mode siang aja karena biar lebih kelihatan gitu dan oke gua ada mode siang lagi di sini gua lihat beberapa blok ini bukan tekstur sih ya bukan tekstur ya cuman buat ini buat gua kasih tutorial nih guys ya buat kalian kalau misalnya yang apa namanya HP kentang pengen reda sedikit lancar ada beberapa tips di yang dikasih tahu membuat shadersnya kalian kalian bisa menon-menon menonaktifkan ya menonaktifkan beberapa settingnya di video contohnya kalian bisa matiin render cloud hilangin awannya beautiful skis matiin smooth lighting ini bebas terserah kalian bisa mati-matiin nih fancy graphic juga boleh matiin emang kalau buat matiin fancy graphic seperti itu dia redang sedikit loading lama dan oke dan sekarang kalau kalian sudah mau menonaktifkan semua itu bakal sedikit lebih lancar cuman cuman guys jadi kalau kalian emang ngerasa HPnya pentang dan nge-lag jadi kalian bisa mematikan beberapa animasi pohonnya dan juga awannya jadi kalian hanya bisa menikmati shadersnya aja gitu nggak bisa menikmati animasinya ya karena gitu ya guys ya gua bukannya menghina tapi emang begitulah lebih baik enggak usah memaksakan gitu daripada sakit mata gitu ya kan cuman bagi kalian HPnya emang ya speknya rada high-end kalian bisa gitu aktifkan lagi animasinya dengan cara kalian mengaktifkan yang tadi tadi gua pencet ya mengaktifkan fancy graphic masih tuma makasih tuh menaktifkan smooth lighting betul skis render dan udah nanti bakal ini gerak lagi ya kisah daunnya no dan juga awannya muncul lagi Oke guys ya mungkin cukup sekian video dari gua dari kurang lebihnya begitu guys ya kita sudah apa review shaders ya guys ya shaders kuadratik ini seriusnya sih untuk menurut gua ya rating dari 1 sampai 10 gua kasih rating 8 lah ya mesin di atas KKM ya guys ya kenapa gua bilang 8 karena gua masih suka gitu suka ya sama shadersnya HD cuman disini ini mah tergantung lagi selera guys ya kalau gua sih kalau tipikal gua tuh sukanya shadersnya kayak Zeus Renewut shadersnya tipe-tipe Zeus Renewut gitu yang rada lebih terang kalau ini warnanya kayak gimana ya kayak kayak lebih ke dingin gitu nggak hangat warnanya color gradingnya gitu color gradingnya jadi warnanya tuh kayak redup gua rada kurang gitu gua lebih sukanya rada hangat gitu jadi lebih muncul warnanya dan tapi ya mungkin itu kritik gua atau saran gua dari buat si ini ya pembuat cuman gua sudah apresiasin karena ini shaders gua bagus banget gua suka karena daunnya bisa gerak dan juga ada awannya karena jarang-jarang banget shaders yang bisa ngegerakin pohon maksudnya ngegerakin daunan daunan airnya udah berubah awannya juga berubah itu kadang tuh shadersnya beratnya minta ampun guys ya bikin nyiksa HP gitu kan nah cuman ini untuk shaders ini sedikit ringan jadinya gua sukanya gitu karena ramah buat di beberapa HP kentang ya guys ya dan oke mungkin cukup sekian video dari gua kalau misalnya gua ada kesalahan kata ataupun ada kekurangan mohon dimaklumin ya guys ya karena gua yang manusia anjay manusia oke langsung aja gua akhiri jangan lupa nanti klik tombol subscribe like share dan komen dan gua gaming legend sampai jumpa di next video yo 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 yo